Halo semua, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di Pick a card meeting, kali ini temanya tentang rahasia tentang jodohmu jadi kita cek energi jodoh kita lihat jodohnya seperti apa, ciri-cirinya gimana, apa yang perlu kamu tahu tentang jodohmu jadi ini adalah the one for you orang yang diperontakan untuk dirimu fokus sama energi kamu, tarik nafas, tahan hembuskan, sebutkan pertanyaan dalam hati, disini ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga disini aja kartu yang ini dan sukses satu dua love tiga yang ini, opportunity satu, dua, tiga pilihlah dengan intuisi jika kamu benar-benar pengen mendapatkan pesan yang diperontakan untuk dirimu, perlu ingat, this is fun reading kita disclaimer dulu kalau yang lebih fun reading itu collective diperontakan untuk banyak orang jadi energi biasa-biasa tidak dan energi biasa persa-versa jadi kamu harus tahu ya yang mana bisa disesuaikan sama kehidupan kamu di realita dan yang namanya reading yang aku buat aku pasti memberikan pesan-pesan yang bermakna untuk dirimu jadi kita bantu aku juga dengan fokus sama energi kamu oke sebutkan pertanyaan dalam hati pilihlah dengan intuisi pause video ini jika kamu waktu untuk memilih aku langsung mulai aja pilihan pertama hai ini kita pilih pilihan pertama yang perlu kamu tahu tentang si jodoh kamu dia adalah sesak orang yang ambisinya luar biasa besar terutama untuk keselesaan hidup kalau aku lihat dia adalah sesak orang juga yang berani jadi kalau aku lihat disini dia punya confidence atau punya kepercayaan diri yang cukup besar dia berani untuk naik turun berani untuk lari berani untuk jalan jadi dalam konsep kehidupan apapun fase kita kan kita dari fase pasti kan kayak bayi lah bayi merangkak terus saat kita kecil kita belajar untuk naik sepeda dia tuh berani untuk itu berani untuk berjuang berani untuk jatuh dia gak takut apa-apa kalau aku lihat disini juga dia orang yang cukup unik jadi dibandingkan dari sekelilingnya dia dia punya pemahaman dan dia punya energi yang cukup beda dari yang lain itu bakal kerasa banget saat kamu ketemu dia dan cara pandang dia itu unik juga jadi apapun yang dia lakukan mungkin kita akan bertanya-tanya ini ngapain ya dia ngelakuin kayak gini ya tapi keunikannya itu yang membuat dia sukses di kehidupan terus sorak matanya itu luar biasa bikin kamu kelapa-kelapa sama kamu akan lihat dari sini apa yang kamu perlu tahu tentang jodohmu rahasia tentang jodohnya ini tuh card from this ton of swords dia sudah pernah berada di dasarnya kehidupan dan dia tuh tidak pantang mundur orangnya benar-benar mau berjuang terutama soal percintaan juga seperti itu dia bakalan mau memperjuangkan diri kamu jadi ini kalau kamu bertemu dengan dia dia bakal ngelakuin apa aja untuk bisa membuktikan kalau aku loh buat dirimu terus disini dari five of coins yang perlu kamu tahu tentang orang ini dia tuh mungkin di luarnya dia berani mungkin di luarnya dia tuh bagaikan seorang pejuang agak sedikit ada sisi kerasnya cuman di dalamnya dia tuh orang yang sangat soft dia sebenarnya loli saat ini dia sedang berada di pasal kesepian dia dia agak sulit untuk meruntuhkan tembok-temboknya jadi temboknya tuh kuat dan kokoh lah gitu di percintaan dia itu agak keras dia keras sama diri dia sendiri jadi yang deket sama dia tuh agak takut jadi kalau misalnya ada yang pengen deket sama dia atau dia deket sama seseorang agak takut karena sisi dinginnya itu gitu sebenarnya dia enggak dia sebenarnya lowly cuman kadang-kadang coping mechanism manusia atau cara manusia untuk bertahan hidup kan dengan berjuang dan dengan mempertahankan diri ya jadi gimana caranya agar dia tidak jatuh lagi agar dia tidak didasar lagi dengan cara dia bertahan sama apapun yang dianggap itu bisa ngelindunginya dia gitu jadi kalau aku lihat disini jadi ten of swords sama five of swords itu juga nunjukin dia adalah seseorang yang kuat seseorang yang keras tapi di luar aja di dalamnya sebenarnya dia butuh banget seseorang so kita akan lihat dari sini tell me about the people who watch the spirit tell me about this person sick quit three of swords dia pernah berada di dalam third party situation bisa jadi dia pernah jadi pihak ketiga atau di kehidupan percintaannya dia pernah dikhianatin karena pihak ketiga kalau energy three of swords kalau ngomongin soal rahasia dia orang yang hatinya itu sangat fragile atau hatinya itu sebenarnya sangat rapuh gitu cuman dibalut dengan sesuatu yang dingin atau dibalut dengan sikap-sikap dia yang keras itu di dalamnya soft banget dari energy the king of swords terlihat ya dia orang yang cukup pakai logika orang yang kalau ngomong pedas kalau misalnya berbicara pun to the point cuman dia itu crafting atau dia butuh sesuatu yang lembut kamu bisa dealing sama energi libra gemini aquarius untuk kalian yang pernah berada di third party situation atau di kisah percintaan yang pernah dihanatin karena pihak ketiga ada pesan-pesan untuk diri kamu untuk menyembuhkan diri sendiri dulu sebelum kamu maju ke dalam sebuah hubungan baru tell me more about who is this person the one for the people big choices number one the will of fortune finansialnya sangat bagus dia merahasiakan ya si finansialnya dia itu atau kekayaannya dia karena aku lihat dia pernah berada dalam satu hubungan yang pasangannya itu hanya mengejar finansialnya dari eight of pentacles orang kreatif dia punya hobi art atau hobi seni aku lihat disini dari energi the eight of pentacles dia juga sosok orang yang punya pekerjaan di kreatif industry atau dia adalah sosok orang yang kadang-kadang gini dia tuh kalau bekerja suka gak tahu waktu gitu jadi dia harus benar-benar finish atau harus benar-benar selesai satu pekerjaan baru dia selesai istirahat kadang-kadang dia banyak menghabiskan waktu untuk kerja biar mengalihkan rasa sakitnya terus juga kalau dari eight of pentacles pekerja keras banget jadi punya ambisi buat sukses dan dia tidak menggantungkan harapan kesuksesan itu ke orang lain jadi dia tidak berharap mungkin kan ada orang yang berharap dikasih sama orang tua atau dikasih pakai privilege dia enggak dia berusaha sendiri untuk mendapatkan itu energi eight of pentacles ini juga kamu bisa dilengkapi sama earth sign atau capricorn dia sangat pintar untuk ngolah uang makanya dari the will of fortune uangnya itu muter gitu kalau aku lihat jadi misalnya dia punya tabungan tapi tabungan itu enggak duduk aja di situ enggak tapi dia puterin untuk sesuatu hal yang lebih lagi nantinya jadi dia pintar berinvestasi aku lihat juga dari energy the will of fortune dia adalah sosok orang yang mengubah kehidupan keluarganya dia jadi menaikkan derajat keluarganya dia jadi lebih baik this is the secret about this person kita bakal lihat lagi tentang orang ini seperti apa ada walk through your fears dia orang yang gak takut banget sama keadaan dia orang yang cukup berani dia juga gini kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk testing limitnya dia atau mencoba untuk macam-macam sama dia dia gak takut untuk ngelawan gitu langsung capet kamu bisa deal sama Scorpio juga dia punya sexual desire yang cukup tinggi your dreams need practical plan orangnya praktis orangnya juga simpel cara berfikiran yang juga simpel kamu mau mau enggak enggak jadi dia tuh tidak terima kode-kode jika kamu kode-kode kamu siap-siap diomelin sama dia soalnya kadang-kadang gini contoh ya kamu makan apa terserah dia bakalan tinggalin dia gak mau ber menghabiskan waktu untuk sesuatu hal yang tidak pasti orangnya pasti banget soalnya ada passion allow your heart and soul to sing with joy saat kamu bertemu dia kamu diminta untuk benar-benar merasakan menikmati keadaan jadi akan ada passion atau gairah yang tumbuh ini adalah PR dirimu percintaan kamu akan semakin membaik saat kamu berusaha untuk memperbaiki hubungan kamu sama keluarga dan memaafkan apapun yang terjadi di keluargamu oke kita bakal lihat lagi who is that person secrets the one for the people who watches videos potential lihat potensi dirimu sendiri dan kamu harus lihat bukan hanya di luarnya dia dia luarnya keras banget memang bagaikan batu tapi kalau kamu pecahin batu di dalamnya kayak ada permata dia adalah tipe orang yang kokoh berprinsip keras kepala jadi ego jika kamu masih punya ego coba egonya diturunkan abundance orangnya makmur dia punya kemakmuran dan bisa membagi kemakmurannya dia sama kekeluarganya dia apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini what you need to know about this person ace of swords understanding dia akan sangat memahami jika kamu sama dia berkomunikasi dengan baik kalau kamu butuh apa ngomong kalau kamu mau kayak gimana ngomong kangen ngomong saya ngomong dia butuh omongan dia butuh validasi dari omongan kalau dari ace of swords itu adalah komunikasi jadi skill komunikasi kamu harus diperbaiki dan utamakan komunikasi dalam hubungan kamu akan surprise atau akan terkejut kalau dia bakalan mematuhi atau memahami apa yang kamu minta ada ace of ones ada new beginning punya prinsip itu harus nanti ada awal mula baru ini datangnya dalam of the card kalau aku lihat yang perlu kamu tahu tentang orang ini dia adalah orang yang praktis jadi dia itu orang yang sat-set saset the tower transformation dia adalah orang yang akan mengejutkan duniamu so to see reading thank you for watching kalau kamu tahu lebih lanjut tentang rahasia jodohmu jodohmu siapa kamu bisa buku reading link ada di bawah nomornya di bawah karena kayaknya aku masih pengen pakai ini jadi kita tambahin who is this person 1 2 3 4 5 1 2 3 5 social circle dia datangnya dari pertemanan give dia bakalan suka kasih hadiah give love is so blind ini dia tidak menilai kamu dari fisik dari apa yang kamu punya kalau dia mencinta seseorang dia cinta dengan buta you make me feel special dia akan men-specialkan diri kamu dan chill orangnya santai banget klasik dia suka tipe-tipe yang klasik dia juga ada yang koleksi mobil klasik ada yang koleksi barang-barang antik aku lihat juga rumahnya itu tipe yang klasik artistik dia suka art suka seni dia tinggal di perkotaan dia suka melihat gedung-gedung pencakar langit kalau aku lihat juga dia suka lihat kelap-kelip di malam hari kalau aku lihat di sini view rumahnya dia cukup bagus terus sisi rustic dia juga suka dekorasi rustic beautiful rumahnya indah so this is your reading thank you for watching bye halo semua ini yang pilih love jadi rahasia tentang jodohmu dia adalah sosok orang yang suka seni suka hal yang indah-indah secara visual dia mikirin banget tentang fisiknya dia dia suka memanjakan diri dia juga suka styling dia suka kalau aku lihat di sini dia suka tanaman dia suka menanam bunga-bunga atau dia suka bunga-bungaan kalau aku lihat di sini juga di depan rumahnya itu kayak ada taman yang dia rawat terus there's a love orangnya tuh romantis fall in love with love jadi dia suka banget hal-hal romantis dia suka menumbuhkan cinta dimanapun terus kalau aku lihat di sini saat dia berada di dalam satu ruangan atau dia sedang berada di satu perkumpulan dia itu punya karisma yang bikin orang lain selalu melirik dia melihat dia jadi kalau istilahnya kemanapun dia pergi selalu ada mata-mata yang memandang so kita akan lihat rahasia apa yang kamu perlu tahu tentang jodohmu secret about the one for the people for this video secret about the one for you queen of coins kamu bisa dealin sama earth sign terus vego capricorn dia dia adalah sosok orang yang makmur secara finansial makmur kalau aku lihat dia juga sosok orang yang pintar untuk berbisnis dia juga orang yang bisa dibilang sangat mikirin soal orang-orang sekitarnya kemakmuran orang-orang sekitarnya jadi saat dia punya kekayaan dia tidak bagi untuk dia sendiri tapi dia bagi untuk orang-orang sekitar kemanapun dia pergi dia itu membelasing atau memberikan anugerahnya untuk orang-orang sekitar jadi bukan hanya keluarga tapi teman-teman juga contoh ya dia kalau yang aku lihat misalnya dia pergi kemana suatu tempat dia tahu kafe nya sepi dia bakalan belanja banyak atau beli produk mereka banyak jadi dia itu cukup orangnya dermawan sekitar untuk google watch video iya dermawan dia suka membagi dia suka memberi dia suka bersedekah filantropis kalau di organisasi dia suka jadi donator kalau aku lihat dia juga dia lakukan diam-diam sebenarnya dia punya organisasi non-profit atau dia aktif di organisasi non-profit hatinya mulia jadi kalau kamu lihat disini si nenek-nenek ini membagi apa yang dia punya ke serangga-serangga walaupun dia punyanya cuma sedikit dia tetap memberikan jadi dia tidak menghitung apa yang dia punya dia punya banyak dia harus kasih enggak walaupun dia punya dikit dia tetap memberikan itu sama kayak cinta pun seperti itu saat dia mencintai seseorang semuanya dikasih kalau aku lihat dia juga punya sisi keibuan sisi dimana dia tuh suka mengayomi suka memberi suka mengasihi orangnya juga wijak sabar terus kalau rahasianya adalah gini saat dia mencintai atau saat dia memberi dia benar-benar enggak pamri dan dia enggak akan bilang-bilang kalau dia mencintai seseorang pun dia kadang-kadang juga pasif enggak akan bilang dia lebih seperti menunjukkan gitu terus kalau aku lihat disini dia juga dekat sama sosok ibu jika dia maskulin cuman kalau dia feminine kamu berhubungan sama sosok feminine dia punya sisi sisi lembut yang membuat orang-orang itu tunduk jadi kamu bakalan lihat dia dikelilingin sama orang-orang yang loyal yang memang setia sama dia kamu bakalan lihat secret about this present something more about kasih tentang jodoh princess of pentacle princess of pentacle dia dia benar-benar suka giving suka memberi jadi kadang-kadang yang kasihan sama orang ini adalah gini dia punya 10 dia kadang-kadang bisa ngasih 10 nya untuk orang yang membutuhkan untuk dirinya dia sendiri itu dia dia mikirnya ke lain jadi dia menempatkan dirinya di posisi yang kedua dibandingkan orang lain jadi benar-benar dia punya hati yang untuk memberi the emperor yang kamu perlu tahu sama tentang orang ini adalah protection nya itu luar biasa besar dari the emperor sendiri ini adalah sosok orang yang minta banget berbisnis minta banget untuk menjadi pemimpin dan yang aku lihat tentang orang ini kalau kamu lihat di belakangnya itu ada cakar beruangnya ini ngomongin soal kemakmuran kemakmuran yang dia punya memang awalnya mungkin bukan hanya datang dari usahanya sendiri dia bisa dapat dari privilege bisa dapat dari keluarga atau bisa dapat dari nama baik keluarga dia punya insting yang sangat kuat jadi insting untuk melindungi apalagi kalau kamu dilengsela maskulin kamu berhubungan sama sosok orang yang sangat ingin melindungi dirimu kalau kamu dilengsela feminine dia adalah sosok orang yang bisa memberikan cintanya untuk melindungi dirimu jadi kalau aku lihat dari sini jika kamu dilengsela sosok feminine dia adalah sosok orang yang soft tapi kalau kamu dia berada di dalam tekanan atau orang-orang sekitarnya merasa tertekan dia bakalan benar-benar bisa membantu sepenuhnya jadi dia sangat melindungi orang-orang sekitarnya kalau aku lihat disini juga kalau kamu dilengsela feminine terutama dia itu sangat dilindungi sama sosok father figure jadi untuk bisa dekat sama dia kamu harus berhadapan sama sosok si father figure dia kalau kamu dilengsela sama sosok feminine disini who is this person terhasil tentang jadohnya kamu bisa dilengsela arias dia gak keras kepala dia cuma berprinsip kuat saja jadi dia tidak mudah dipengaruhi seven of wands sama ada three of cups dia orang yang punya banyak teman jadi dia orang yang pintar bersosialisasi kalau misalnya dilengsela sama socialite juga seven of wands itu menunjukkan sosok orang yang mau bertahan dia orang yang mau surviving dia orang yang mau berjuang cuman kalau dari seven of wands sendiri dia punya prinsip yang kuat kadang kadang prinsipnya itu tidak sesuai sama sekitar annya dia jadi dia punya ekspektasi keluarga yang cukup besar tapi dia punya jalannya sendiri untuk hidup seven of wands itu juga menunjukkan sosok orang yang berani kalau salah benar benar dia pun jujur sama dirinya sendiri dia orang yang sangat mengutamakan kejujuran terus kita bakal lihat lagi dari sini secret about the one for you rahasia tentang jodohmu believe in the impossible kamu mungkin nganggep kalau gak mungkin orang seperti ini sama dirimu mungkin jadi banyak ekspektasi kamu yang kamu punya atau kamu punya kriteria dia melebihi kriteria kamu i don't think will come of the situation dia adalah sosok orang yang gampang moving on tell me more about who is this person jodoh jodoh move ada truth yang tadi aku bilang dia mengutamakan kejujuran terus kalau aku lihat disini dia juga sosok orang yang kokoh jadi kalau kamu lihat ini gambarnya pohon diterpa angin dia gak gampang untuk runtuh karena dia punya adat yang kuat dan dia pun menanamkan norma-norma yang tradisional atau konservatif di kehidupannya dia belaseng dia dia banyak anugerah yang bisa dikasih dia datang hidup kamu bagaikan belaseng bagaikan anugerah and then change percaya percayalah saat orang ini hadir hidup kamu bakalan berubah banget soal kita bakalan lihat dari sini keep keep an open mind your soul made my driver from your usual type and expectation dia bakalan beda banget dari ekspektasi dirimu jadi diminta untuk open minded diminta untuk membuka pikiranmu untuk banyak peluang give your all sense a chance work on your partnership jadi kamu pun harus usaha di percintaanmu kamu harus usaha usahanya gimana cara kamu untuk berpasangan usahanya harus bisa lebih baik daripada yang kemarin apa yang perlu kamu tahu tentang jodohmu kedepannya the lovers at the decision kamu punya pilihan kamu harus memilih nantinya dari the lovers sendiri ini persatuan yang chemistry luar biasa ada sebuah kekuatan dari semesta yang menyatukan kalian berdua disini ada four of ones ada sebuah selebrasi kemungkinan kamu akan ketemu sama dia saat ada selebrasi mungkin kamu datang ke pernikahan teman kamu atau kamu datang ke acara keluarga atau kamu datang ke sebuah pesta jadi pertemuannya disitu dan dari four of ones sendiri ini seperti bertemu kaca aduh aku bakalan kayak kamu ngerasa aduh kayaknya aku ketemu sama sosok orang yang bisa membuat diriku kontemplasi bercermin ingat yang memangnya cermin itu bukan hanya sama ketemu orang yang sama tapi ketemu sama orang yang mempunyai experience yang mirip mempunyai kejadian kehidupan yang mirip sama kamu tapi di sisi yang berbeda kita 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 bakalan lihat dari sini kalau aku lihat saat kamu ketemu sama dia waktunya gak lama langsak karena dia tipe orang yang sudah siap memiliki komitmen jadi waktunya gak lama sampai persatuan ini kayak ada waktu dekat yang aku dengar dari tadi shorty rambutnya pendek dan jangka waktu yang kalian punya saat ketemu sampai bersatu juga dekat ceiling orangnya lucu sih dia suka pantai social circle datangnya di dunia pertemanan younger kemungkinan juga lebih muda daripada diri kamu atau di kedua belah pihak ada perbedaan usia 1 2 3 4 ada satu pesan untuk diri kamu kamu harus jadi diri kamu sesungguhnya dia suka konsep brutalism jadi kayak jenis-jenis rumah yang semen doang semen expose gitu minimalism luxury dia suka kemewahan dia hidup di kemewahan ramai kalau aku lihat disini rumahnya selalu ramai sama orang-orang yang datang jadi kayak ada selalu keluarga yang datang atau orang-orang yang kerja sama dia yang datang disini warm rumahnya hangat dan classic so this is your reading thank you for watching kalau kamu mau lebih lanjut tentang jodohmu seperti apa kamu bisa book course reading linknya ada di bawah nomornya di bawah kalau kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu suka video ini boleh like komen dan subscribe jangan lupa share sampai jumpa next video bye halo semua ini pilihan ketiga opportunity pertama dia orang yang pintar melihat peluang kedua dia sosok orang yang misterius kalau aku lihat disini dia juga suka berkelana di malam hari aku lihat disini juga ada yang suka pegunungan terus ada yang suka hal-hal yang berbau angkasa dia suka lihat bintang-bintang dia suka lihat bulan terus kalau aku lihat disini dia orang yang spirituality nya juga bagus dia juga sosok orang yang memahami apa itu meditasi apa itu cakra terus kalau aku lihat disini dia juga kemungkinan juga pernah ada yang reading tarot dari energi the opportunity disini ada sisi gelap ada sisi terang sudah pasti manusia seperti itu cuman kalau aku lihat disini dia juga sosok orang yang berdamai sama sisi tergelap nya jadi kemungkinan kamu berhubungan sama sosok orang yang juga paham soal metaphysika atau spirituality so aku bakal lihat rahasia tentang jodohmu there is spirit guide angel one power word like heart ingat sus i must say my ghost and spirit truth give permission and protection to say true people who choose video tell me about the one for them orang berpendidikan bagus ya aku lihat juga dia sosok orang yang pintar cuman kalau aku lihat disini bukan tipe orang yang nunjukin aku pintar cukup dewasa orangnya king of coins orangnya juga pembawaannya santai kalau aku lihat dari king of coins itu nunjukin sosok orang yang tidak terlalu pengen buru-buru dalam suatu hubungan rahasianya adalah dia sosok orang yang agak lama nih kalau ngomongin settling down jadi cukup lama sampai dia memutuskan kayaknya aku pengen bersama-sama seseorang selama ini dia pengen aduh aku pengen karir dulu aku pengen ngejar ini dulu dia masih berfokus sama dirinya sendiri jadi belum selesai sama dirinya sendiri kemarin-kemarin jadi kalau aku lihat disini dari king of coins sendiri kayak kura-kura hidupnya itu lama memutuskan sesuatunya juga lama dia itu seperti tulang punggung keluarga kalau aku lihat dia juga punya tahun jauh besar untuk jaga nama baik keluarga jaga nama baik keluarga jaga usaha keluarga terus dari temperance sendiri pembuahannya beneran santai kalem chill banget jadi ibaratkan di samping kanan kirinya dia ada yang berantem dia biasa jadi diem dia orang yang cinta damai dia orang yang bisa menengahi dia diplomatis sekali orangnya juga orang yang sabar sabar banget kadang-kadang bikin orang lain sekitar gak sabar aku pun jadi gak sabar kayak lelet banget sini orang kalau aku lihat disini juga dia menjaga keluarganya dia atau menjaga skillingnya dia dengan materi jadi dia paham kalau hidup ini butuh uang bukannya dia ngejar uang tapi lebih seperti uang ini untuk menjaga masa depan dari energi temperance sendiri yang tadi aku bilang dia juga paham soal chakra spirituality jadi dia suka meditasi energi temperance disini juga selalu keyakinan dia punya keyakinan yang kokoh tapi dia mampu bertoleransi kita baliklah lihat dari sini this is person kamu bisa dilihat sama earth sign taurus primal papricorn atau sagittarius jackson rising venus empedicry kalau kamu main soul zodiac tell me more about the secrets from this person the devil dia punya gairah seksual yang besar judgment pertama orangnya saat kamu ketemu sama dia bikin merinding bikin panas dingin dari segi penampilan dia punya seksual appeal yang bagus seksual appeal itu sesuatu energi yang kita tidak bisa pungkir dan tidak bisa mempura-purakan itu jadi datang aja terpancar energi dan auranya terpancar dan auranya dia seperti membuat orang-orang sekitarnya dia ada yang takut ada yang minder ada yang tertarik secara seksual ada yang terintimidasi jadi cukup strong energy to double itu menunjukin sosok orang yang sangat passionate sama apa yang dia pahami cuman kalau dari the devil this ini ini ibaratkan tangga untuk kamu mengenal dalamnya dia kamu harus menghadapi beberapa ujian ini kayak naik tangga soalnya dia bukan tipe orang yang terbuka dia orang yang tertutup cuman mungkin dia bakalan menganggap dia dia bakalan membuat keadaan kalau kamu tahu dia tapi sebenarnya enggak tahu jadi orangnya seperti itu tertutup bukan karena dia enggak mau apa ya bukan dia tidak mau kamu mengenal dia lebih seperti kalau kamu mau kenal aku kamu harus saha gitu dia kayak gitu cara berpikirannya dia pun tidak mudah kompleks sekali bagikan puzzle tapi dia bukan tipe orang yang ngerebetin orang lain gitu dia ngerebetin dirinya sendiri bertinggi soalnya judgment dia adalah sosok orang yang sangat menghargai kejujuran dia juga sosok orang yang tahu apa itu karma apa itu jalan hidup apa itu yang namanya ikhlas jadi kalau ngomongin soal judgment dia menerima tipenya tipe menerima apapun yang dikasih ke dia dari energy judgment sendiri dia juga seseorang yang secretly suka ngejudge orang lain suka nilai orang lain so tell me more about this person oke the empress jika kamu dealing sama feminine kamu energinya maskulin kita harus tahu energi kita sendiri yang dominan apa ya kalau kamu maskulin kamu berhubungan sama sosok orang yang sangat makmur dia tidak membutuhkan bantuan kamu secara finansial untuk membuat dirinya bahagia karena dia mampu untuk membahagiakan dirinya sendiri finansialnya sangat bagus aku juga ngeliat dia orang yang memprioritaskan dirinya sendiri dari energi the empress sendiri dia punya seseke ibuan dan sese walas asih yang tak terhingga kalau kamu dealing sama feminine sorry kalau kamu energi feminine adalah maskulin dia adalah seseorang orang yang sebenarnya hatinya tulus sebenarnya hatinya itu punya hati seperti ibu ingin mengayomi ingin merawat anak tapi karena ada the devil itu dia tunjukkan dengan perhatian perhatian yang seperti kayak memberikan gift memberikan hadiah dia selalu ada sesuatu di tangannya dia punya kemakmuran terus kalau misalnya kamu sama maskulin dia seseorang yang pasif jadi yang tadi aku bilang lelet luar biasa lelet kalau kamu nunggu dia kayak nunggu kure-kure jalan dia gak suka dikejar dia tidak suka kalau dipaksa dia lebih suka kayak sesuatu yang natural daeropan ini soal spirituality dan keyakinan cukup kuat kamu berhubungan sama sosok orang yang punya indra kenam atau sosok orang yang memaham metafisika atau mempunyai gift-gift spiritual bakat-bakat spiritual atau supernatural energi daeropan sendiri itu nunjukkan sosok orang yang bagikan enigma bagikan puzzle itu butuh kesabaran butuh ketelitian untuk bisa memahami jadi kita bakal lihat dari sini rahsianya apa the energy is gaining momentum dia tahu moment dia tahu kapan harus masuk ke hidup kamu dia tahu kapan harus berbicara dia tahu kapan harus bertindak ada communication is the key dia bisa berkomunikasi kayak laut batin atau secara intuisi atau bahkan kayak punya secret code atau kode-kode tersendiri kayak kamu ngelihat matanya dia kamu bakalan tahu apa yang dia maksud dia punya skill komunikasi yang bagus bukan hanya secara omongan pakai logika aja atau pakai obrolan tapi juga pakai batin satu sama lain kayak kamu akan tahu perasaan dia hari itu seperti apa apa yang dia pikirkan so kita bakal berikut ini tell me more about who is this person this person secret release dia orang yang gampang moving on kamu akan mungkin ngecap dia sebagai sosok orang yang tegaan alignment dia tidak akan menempatkan kamu di posisi kebingungan dia bakalan ngasih kamu kebenaran selalu gitu jadi dia tetap orang yang jujur-jujur dia tidak suka sesuatu yang gelap dia tidak suka sesuatu yang gelap itu bukan secara haraf ya gelap ya dia tidak suka hubungan yang abu-abu kayak teman cuma teman deket tapi deket banget dia tuh gak suka kayak gitu jadi ya iya enggak ini hubungan udah pasti dia harus berhubungan sama orang yang pengen serius dia bukan orang yang kayak hubungan cuma dibawa fun doang cuma hubungan seksual dia tuh gak suka seperti itu kalau misalnya dia berhubungan sama seseorang berarti itu hubungan sesuatu hubungan yang serius dan pasti dia suka kepastian and then forgiveness dia orang yang suka memaafkan message for you soulmate dia adalah soulmate kamu attraction you attract romantic love by enjoying this moment fully kejadiannya saat kamu ketemu dia adalah saat kamu memang sedang menjalani hidup kamu dan menikmati kehidupan kamu sendiri dia bakalan jatuh cinta bukan karena kamu fokus ke dia tapi kamu fokus ke diri kamu sendiri tell me about outcome of the situation apa yang perlu kamu tau ada six of pentacles kindness belajar untuk jadi baik ke diri sendiri judgment kamu akan ditempatkan di tempat yang tepat di waktu yang tepat menjalani sesuatu yang tepat jadi whatever you have facing now apa yang kamu hadapin saat ini yang sudah kamu hadapin saat ini harus dihadapin inamnya judgment itu juga menenamkan sesuatu yang positif jadi di depan sana kamu akan bertemu dia saat kamu benar-benar jadi diri kamu sesungguhnya dari six of pentacles itu juga ngomongin soal ada sebuah kebaikan yang harus kamu lakukan jadi bukan hanya dengan niat untuk mendapatkan seseorang ya tapi kita jadi baik karena memang kita jadi baik jadi itu yang harus di fokuskan and then kalau aku lihat disini ada sebuah achievement atau mungkin kamu punya goal-goal hidup punya harapan-harapan yang pengen kamu raih raih dulu itu so kita bakalan lihat sis person build dia punya badan yang tegap kokoh kemungkinan kamu juga berhubungan sama satu orang yang tinggi straight dia hidupnya lurus-lurus saja mageran yang tadi aku bilang dia tuh lelet lelet banget dia juga bukan tipe orang kayak getol banget mencari seseorang kayak gubek-gubbek social media atau aktif di dating online dia tuh biasa aja beneran kayak kalau dia menghadapi kesendirian saat ini yaudah sendiri dia bukan tipe orang yang kayak harus cari seseorang gerah kalau sendirian enggak single song dia pinter nyanyi dia bakalan ngirimin lagu atau kasih-kasih kamu lagu speedwall ini adalah sebuah konfirmasi kalau dia orang yang speedwall kita lihat ya tempat tinggal pertama dia tinggal di kota di private residence dia punya rumah atau tempat tinggal di tempat yang kalau private residence itu kayak gate-nya satu kayak jalan masuknya satu tempat keluarnya yang sama dan itu ini dijaga sama satu atau dijaga sama penjaga private residence juga tempat tinggal atau sebuah area yang cukup sulit untuk dimasuki orang asing clean rumahnya bersih dia sedang membangun rumah impiannya dia warm tempat tinggal yang hangat so this is your reading thank you for watching kalau misalkan mau request silahkan komen di bawah kalau kamu mau tau lebih lanjut dibuatkan ini secara personal khusus untuk diri kamu seperti ini kamu tinggal book personal reading bilang aja minta deep reading dibuatkan kayak gini and then kalau kamu suka video ini boleh like comment dan subscribe jangan lupa share see the next reading bye 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 bye